Gemuruh rasa bangga, sodara, tim Nas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah visual langsung gambar dari tim Liputan Kompas TV dari Gelora Bung Karno, Jakarta, sodara. Memperlihatkan bagaimana Indonesia berhasil menang atas Filipina 2-0 di Stadion GBK Jakarta. Dari rekaman penonton sudah juga terlihat bagaimana rasa bangga karena tim Nas Indonesia terlihat unggul di babak pertama lewat gelandang tengahnya Tom Hei. Dan tendangan Tom Hei ini melesat masuk ke gawang Filipina membuat tim Nas Indonesia unggul. Dan di gol kedua ini Anda juga melihat bagaimana Indonesia menambah gol lagi lewat back Rizky Rido. Lewat skema set-piece Rido mampu mengkonversikan umpan Nathan menjadi gol. Tandukan Rizky Rido tahu mampu ditahan oleh keeper Filipina. Suka cita begitu terasa dari bangku penonton dengan total 2-0 dibersembahkan oleh tim Nas Garuda Indonesia. Kita akan lihat bagaimana euforia kelolosan tim Nas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Pela Dunia di Stadion Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Adhani Putu Trisnanda. Putu, bagaimana rasanya di tengah-tengah begitu kemeriahan, begitu rasa bangga dari pecinta semak bola, masyarakat yang datang ke GBK malam ini. Seperti apa euforianya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata Nitya Anissa. Karena saya beberapa pertandingan sebelumnya juga menyaksikan, kita sempat dikalahkan karena adanya tendangan-tendangan finalti. Sementara hari ini saya dibikin, deg-degannya tetap masih ada dari pertama sampai dengan tadi babak kedua di Tiup begitu ya, peluit panjang. Tapi untuk pertandingan malam hari ini saya bisa kasih standing applause untuk tim Nas Garuda tentu saja. Dan yang paling utama juga pelatih kita Sinteyong. Karena kalau kita melihat bagaimana pola permainan pada malam hari ini berbeda sekali dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau dibandingkan dengan pada saat melawan Irak misalnya, kita banyak sekali keteteran, bola lepas, kemudian juga ada permainan-permainan yang peluang-peluang sebetulnya muncul. Ini tidak bisa dimanfaatkan. Tapi malam hari ini Nitya, apalagi dengan animo dari pendukung yang hadir secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi saya catat ada 64.942 penonton yang menyaksikan secara langsung pertandingan malam hari ini Indonesia kontra Filipina ini. Wah saya sampai kehabisan kata-kata begitu ya. Karena sejak menit pertama saja Indonesia ini sudah kemudian terus melakukan serangan-serangan. 3-0 katanya, padahal sebenarnya 2-0 ya yang menangnya Nitya. Nah tapi kalau kita lihat selain tadi serangan-serangan banyak, peluang banyak. Tetapi yang berbeda adalah pada pertandingan malam hari ini sebetulnya peluang-peluang yang diciptakan ini juga bisa dieksekusi dengan baik. Bagaimana kemudian tadi di babak pertama kita melihat ada gol yang sangat cantik sekali dari luar kotak penalti. Kemudian juga di babak kedua yang sebetulnya kita sempat ditekan begitu ya oleh Filipina. Mencoba untuk kemudian masuk ke dalam barisan pertahanan Indonesia. Tapi justru ini dibalik kita menyerang kembali ke gawang dari Filipina. Dan akhirnya membuahkan hasil setelah kemudian ada asis dari Nathan Choy. Kemudian diselesaikan dengan baik oleh Rizky Ridon. Nah itu tadi langsung disambut dengan sangat meriah. Diteriakan, digemakan bahkan yang tadi agak membuat terharu tadi juga ada lagu-lagu kebangsaan kita.